Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Masya Allah mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapetin Dari guru-guru kita yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ya Dan akan menyelamatkan kita dunia akhirat Amin ya rabbal alamin Baik sebelum kita masuk ke dalam tema ada cuplikan yang sangat luar biasa nih ya Detik-detik gedung Istanbul roboh satu orang tewas ya Kita lihat cuplikannya Baik inna lillah wa inna ya roji'un ya Ini buk kuning sampai sini aja Ada apa ini? Ini ma inna lillahi wa inna ilorji'un Ini ada apa sih Pak Ustaz? Tidak ada gempa, tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda Kok bisa gedug jadi roboh? Ini yang namanya musibah ya ketentuan dari Allah Kita gak pernah tahu nih Yang jadi pertanyaan kita sekarang nih Kalau misalnya kita mati dalam keadaan seperti itu Ini hitungannya syahidnya nih Nah Ustazah Kita misalnya kena musibah kayak gini nih Ya ada satu orang yang meninggal nih Tadi ya beritanya ya Ini apa namanya Hitungannya bagaimana ya Jadi syahid apa enggak nih guru? Mau tau aja apa mau tau banget? Mau tau banget Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan tertimpa Yang namanya tadi bangunankah atau apapun Apakah tergolong mati syahid? Menurut hadis tergolong mati syahid Jadi dalam hadis dari Rasulullah SAW Yang pertama orang meninggal karena sakit perut Orang meninggal karena tertimpa bangunan Orang meninggal karena tenggelam Itu adalah terhitung mati syahid Jadi mudah-mudahan yang tertimpa musibah kita Dan biar diberikan kesabaran Husul khotima Cakep akhirannya Mudah-mudahan gitu ya enggak bu? Bu sakit kurut enggak pagi ini? Enggak Jangan dong Emang yang kita harapin semuanya itu ntar ujung-ujungnya sorga Insya Allah amin Terima kasih bunda Iya Mudah-mudahan hari ini masih banyak Yang kita akan ambil lagi dari guru-guru kita ya Amin Boleh dulu Umi Oh ini duduk nih? Iya boleh dulu dulu ya Nenek masih berdiri Baik ya tepuk tangan dulu yuk Baik alhamdulillah belalamin Ini sesuai dengan tadi apa yang sudah kita sikapin Kayaknya kita akan mengangkat sebuah tema Yang apa Apa ya bahasanya ya Semua orang akan berharap ujung-ujungnya Husnul khotimah ya Nah tema kita kali ini adalah Gimana ya biar bisa husnul khotimah Mau bu? Mau Kamil Risa di rumah mau? Mau ya pastinya ya Nah sebelum kita menyikapi lebih lanjut lagi Kita mau sapa dikit aja dikit aja ya Ini dari majelis taklim mana nih? Bandar Lampung Tepuk tangan dulu ya Baik Ini untuk pengawali tema kita Kita ada cuplikan lagi Yang pasti akan menginspirasi kita ya Jadi ilmu kita ya Detik-detik guru agama meninggal Saat sholat di Sholat sunnah di masjid Kita sikapin dulu B Selamat menikmati Kepala Terima kasih. Yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi kita melihat cuplikan ada orang yang meninggal dunia, seorang guru agama yang wafat dalam keadaan sujud ketika sholat. Apakah ketika seorang wafat dalam keadaan sujud di dalam sholatnya dia termasuk usul khatimah? Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Setiap manusia itu dimatikan oleh Allah SWT tergantung dengan kebiasaannya semasa hidup. Orang yang biasa melakukan kebaikan dan ibadah, maka Allah SWT akan wafatkan dalam keadaan toat kepada Allah. Begitu pun sebaliknya, orang yang membiasakan semasa hidupnya melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka na'udzubillah bisa saja dia dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Dan dari apa yang kita saksikan tadi, kita bisa lihat bagaimana seseorang yang wafat dalam keadaan sujud dan ini sudah terjadi di jaman dulu, Dari jamannya para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, banyak diantara mereka yang wafat dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah SWT. Bahkan kalau kita lihat manakibnya Al-Imam Maulana Ja'far Sadik yang dikenal dengan Sunan Kudus, Itu diceritakan bahwasannya beliau itu wafat ketika mengimami sholat subuh di hari Jumat, Pada saat di sujud terakhir maka wafat dalam keadaan sujud. Orang yang ahli sujud wafatnya dalam keadaan sujud. Dan apakah ketika seorang wafat dalam keadaan sujud di dalam sholatnya, Maka dia husnul khotimah, iya karena dalam keadaan beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT, Bahkan juga di dalam keadaan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka di dalam saat kita sujud, kita perbanyak doa, minta sama Allah SWT agar dimatikan husnul khotimah. Di dalam satu hadis riwayat imam muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, Kata Nabi Muhammad, keadaan seorang hamba terdekat dengan Tuhannya yaitu Allah SWT adalah pada saat dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud di dalam sholat. Bisa kita dengan membaca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Atau kita baca, Ya Rabbi bijahi walid Fatimah umnun bihusnul khotimah, Atau kita baca, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnul khotimah. Intinya minta sama Allah di dalam sujud kita, setelah selesai kita baca, Subhanah Rabbi al-A'la wa bihamdi, maka minta sama Allah agar dimatikan husnul khotimah. Pas sujud, pas waktu lagi dekat, teman Allah ya. Nikmatnya luar biasa. Memang paling dekat hak adanya diambil. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khotimah. Amin, Ya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Baik, ini ada cuplikan lagi ya. Viral ulama di sumber meninggal saat ceramah. Usai mengucapkan La ilaha illallah. Oke, kita sikapin dulu yuk. Terima kasih telah menonton. la ilaha illallah aduh kirain jatuh juga ya masih banyak dosa nih guru kita pengen banget kayak gitu tadi tuh Masya Allah begitu Israel datang langsung la ilaha illallah bisa ngangin ucap itu nih ya udah mudah-mudahan baik guru mohon ilmunya silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim minta baik guruku saya Zalulung Satamat Khan Bang Ali serta guru-guru kami yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala guru kami yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ibadah haji menunaikan rukun Islam semoga Allah selamatkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya ayuhya الذin amanu attaquu Allah haqq tukatih attaquu Allah haqq tukatih Tugas kita sebagai manusia yang ingin dikatakan ataupun ingin dilabeli bertakwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya taqwa adalah menjaga akhir hidup kita bukan awalnya tapi akhirnya yang senantiasa kita jaga innama al-a'malu bil khawatim sungguh amal itu dilihat endingnya subhanallah maka kita lihat video tadi ada jaminan surga bagi orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah dikatakan para ulama yang mana afdal la ilaha illallah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalau orang di akhir hidupnya kalau kita telkinkan kalau kita tuntun mereka apa yang kita tuntunkan kita tuntun la ilaha illallah atau kita tuntun la ilaha illallah muhammadur rasulullah maka ulama menjelaskan kalau ini orang orang baik orang soleh rajin ke masjid rajin pengajian kira-kira dia solatnya jaga lima waktu ini orang tidak meragukan keimanannya maka cukup tuntun la ilaha illallah tapi kalau ini orang meragukan islam tapi tidak pernah kulihat solat ini orang ini islam tapi kayaknya pengajian marah-marah terus kalau ada pengajian ini orang meragukan kayaknya keimanannya ini maka tuntun lengkap la ilaha illallah muhammadur rasulullah siapa tahu mau mati baru beriman benar-benar jadi subhanallah diucapkan la ilaha illallah ibu berangkat dari pelembang ada dari pelembang ada dari Lampung ya Masya Allah dari Lampung dari pelembang mau datang ke studio Islam itu indah yang mana yang enak nyampe sini baterai HP-nya full baru sudah dicas atau baterai HP-nya lobet full enakan baru habis dicas sama dengan keimanan khusnul khotimah kematian pengennya ketemu Allah baru habis dicas imannya Nabi bilang jadidu imanakum perbaharui keimanan kalian sahabat nanya kai fanu jadidu iman anak bagaimana cara kami memperbaharui ngecas ngupdate ngupgrade iman kami maka disebutkan fa aksiru min qawli la ilaha illallah banyak-banyak baca la ilaha illallah bukan baca la ilallah tapi banyak-banyak banyak-banyak jadi ulama mengatakan berapa itu sedikitnya dari banyak seratus jadi setiap hari everyday seratus latihan Masya Allah terima kasih guru ilmunya la ilaha illallah baik ya ini kadang-kadang kita susah banget sementara ini ada kunci untuk sorga ya datang lagi nih iya kenapa ibu udah nyala udah nyala bu Bang Ali Bang Ali iya saya mau tanya dong boleh mau nanya apa sedekah itu apa lebih baik ke diri sendiri apa ke orang lain sedekah kasih diri sendiri apa ke orang lain kalau diri sendiri cukup baru ke orang lain kali bagaimana ya ustazah eh 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 hati-hati ya entah kalau misalnya salah sedekah entah takutnya suul khotimah loh kok bisa ya bisa dong ya yang bener ya iyalah ya makanya makanya jangan salah langkah jangan salah orang kita simpen dulu ilmunya ya mau husnul khotimah apa suul khotimah husnul khotimah dong ibu emang mau sedekah kemana ibu iya ngawang aja ibu husnul khotimah pastinya semuanya ya ini ilmunya kita tahan dulu tahan dulu kita akan bahas kok bisa sedekah jadi suul khotimah itu bersama kami di islam itu indah jamaah o jamaah Alhamdulillah hati-hati makanya begitu ya 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 Selamat menikmati